Halo guys, selamat datang ke channel saya. Kali ini kita akan review bagaimana mencuci masker dari Q-Mask. Ini dia maskernya ya. Maskernya kita akan mencuci dia. Bagaimana cara mencucinya? Oke, pertama kita harus menggunakan handscone. Karena handscone ini sangat berkembang buat kita untuk menjaga kontaminasi dari masker kita ini ke tubuh kita ya. Sini kita menggunakan sabun cair. Sabun laundry, baby laundry dari sleep baby. Jadi sabun ini antibakteri dan antri tungol ya. Ya, sabun ini sangat bagus karena dibuat dari bahan-bahan alami, dari bahan-bahan tumbuhan ya. Bahan-bahan tumbuhan, jadi cocok buat kita. Jadi berhati-hatilah Anda mencari detergen untuk mencuci masker Anda. Karena masker ini kita pakai mendekati hidung kita langsung ya. Jadi kita menggunakan detergen yang sangat bagus karena bahaya sekali. Kalau detergen kita pakai sangat keras, kita hirup dia, ntar masalah di saluran penapasan kita ya. Jadi kita mencari detergen yang bagus ya. Yang baby ini. Karena disini gambarnya aja pakaiannya di jehir baby aja gak apa-apa ya. Oke, kita akan campur detergen ini ke saluran air, ke waskom yang terisi air. Kemudian kita aduk dia. Kita aduk sampai rata, pelan-pelan. Oke, wangi juga wanginya enak ya. Wangi-wangi baby gitu agak soft, gak teras. Jadi kalau sabun baby itu dia kan lebih sensitif ya. Jadi kita pakai sabunnya, sabun baby. Kemudian kita kucuk-kucuk dia. Sudah selesai, kita masukkan masker kiwime sini yang udah dipakai ya. Masukkan ke dalam sini. Sambil itu dikucuk-kucuk boleh, kucuk-kucuk dia. Terusai sabun. Setelah bersih, kita kalau mau sikat juga boleh ya. Karena ini sabun ini udah anti-noda. Jadi kita kecuk-kecuk aja udah bersih nodanya. Bagusnya sabun ini ya. Anti-noda dan buat bayi. Jadi aman buat kita. Dan kita harus rendang masker ini selama 30 menit. Ya, biar bakterinya, anti-bakterinya bekerja dengan baik. Serta bakteri-bakteri dalam masker kita ini bisa hilang. Ya, setelah ini kita melakukan setelah ini kita jemur di matahari lagi ya. Jemur di matahari biar bakterinya lebih mati lagi, lebih cepat lagi ya. Jadi udah pakai sabun anti-bakteri. Kita jemur di matahari lagi. Mantap lah. Oke, dan jemin dia selama 30 menit. Oke. Oke, setelah 30 menit. Kita angkat masker ini. Masker ini kita angkat. Oke, kita bilas dulu di sini. Yang pertama. Yang kedua, kita akan bilas dia di air yang mengalir ya. Jadi lebih sempurna. Jadi biar bakteri-bakteri di sini nggak ikut dia. Oke. Sekarang ikut saya ya. Kita ke bilas menggunakan air yang mengalir dan kita menjemur di bawah sidang matahari. Ayo, come on. Dan kita akan bilas, final flash dari air yang mengalir. Bagian luarnya kita bilas dan bagian dalamnya. Setelah selesai, kita akan keras sedikit. Dan kita jemur di bawah sidang matahari. Ini dia tempatnya ya. Oke. Teris. Kita dimur dia ya. Di bawah sidang matahari biar mati semuanya di nyumat-nyumat bakterinya. Oke guys. Ini kita udah cuci dan kita udah keringkan. Masker dark humase-nya ini. Baunya udah wangi, udah enak. Kita cium ya. Jadi, masker sebaiknya dicuci dulu. Kalau bukan, masker yang medical ya. Jadi, tentu menjaga kontaminasi. Supaya dicuci dulu aja. Oke. Perhatikan yang sudut ini. Ini sebelah atasnya ya. Ini bagian bawahnya. Oke. Oke guys. Demikian hari peda dari kami, Ramatek. Mengenai masker Xiaomi ini. Masker Qmes. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat anda semuanya. Jika anda menyukai video ini, please like dan komen. Jika anda ingin bertanya seputar. Bagaimana cara mencuci masker dari Qmes. Oke guys. Sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys. Bye. Bye.